Ini adalah suatu owner yang ada di Resto Ini kan kemana-mana, udah kayak model atur Ngobrol dari Resto Rindu Kampung Nah tapi sebelum makan, Neksa mau ngobrol-ngobrol banyak dulu nih sama Ibu Helda Ibu Helda ini owner Resto Rindu Kampung Di sini di pusat Di pusat dunia Wah luar biasa, udah lama dari Korea Jadi Korea dari 2006 Itu kenapa juga ya Terus cerita gimana bisa berpikir untuk buka usaha di sini Terus bidang gitu, buka Resto Indonesia di sini itu gimana sih? Awalnya sih kita pusat tanpa di sini, kita kan kerja dulu ya di pabrik Jadi 2006 itu nyampe kerja dulu Seperti lima tahun terjadi pabrik ini, pabrik itu, cari pengalaman Terus itu kita ketemu ke rumah TKI gitu kan Kita pas single banget gitu kan sama TKI Kita kadang suka bawa masakan dari rumah, kita pas makan siap bareng gitu kan Ya tiap hari rasanya enak banget kalau masaknya gitu kan, sambal nih apa-nya Gimana kalau perusahaannya nanti Teteh yang gak aman langsung nanti Bikin usaha gitu kan, usaha restoran gitu kan Boleh gitu ya gitu kan Terus saya pas istirahat lainnya gitu kan Pas ya kita ada modal gitu kan Pas kita ada punya keahlian ya gitu kan Pas aku juga kopi masak Kopi masak, pas kopi masak kayaknya Awalnya sih laholong kota aja gitu ya kita Udah lah naikkan lah, udah naikkan Seperti suami, kamu gila gitu kan Suami, sorry, orang kini Korea Aku ngomong bahasa Indonesia kan Di Indonesia pernah 35 tahun Cuma ngomongnya bahasa Indonesia Saya kan ngomong bilang dulu Saya ngomong sama di Korea, kira Ngomong makan, terus bilang Aku ngomong gitu kan, kamu ngomong gila Korea itu gila-nya itu karena 1 miliar Gitu kan Dan gimana Saya bilang cuman Cuman mungkin Kita ngomong 1 miliar ya Mungkin kalo di Kurang lah gitu, 800-an 200-an Saya modal naikkan aja Makanya saya minta izin aja Terserah asal jangan ikut saya Kau ikut campur Kalau gak apa-apa jangan ngurus sama saya Itu terserah Emang dari awal mukanya disitu? Ya disini Cuman modal naikkan aja Kita langsung Kita cari-cari tempat Saya ada yang di Indonesia Kita dua Tapi ya jadinya mungkin disini Juga akan jadi tempat berkumpulnya orang Indonesia Kenapa? Karena seloranya gaus sama Tapi kaki rama Jadi pas datang juga Tunggu banget Gitu banget Gitu kan Nah terus kalo Mastakan Indonesia Pastinya harus pake lempah Gak kan di Indonesia kan Kayak balok aja Baloknya harus bawa merah Nah itu dia Gitu banget Gitu banget Gitu banget